Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nanang Kosim Yusuf atau Nakoy Penulis buku The Seven Awareness Pemirsa dalam buku saya Saya menulis sebuah tema tentang Empat kualitas cinta Empat kualitas motivasi Salah satunya adalah cinta Dan kalau kita perhatikan Untuk sukses Manusia itu memiliki Lapisan atau empat Empat tangga tahapan motivasi Motivasi yang paling rendah Yang disebut dengan Fear Motivation Motivasi karena takut Motivasi karena benci Motivasi karena dendam Jadi kalau ada orang dendam kemudian sukses Itu bisa sukses juga Tapi adalah level motivasi yang paling rendah Jadi kalau saya lihat beberapa teman saya di kampung Misalkan kenapa dia mau ke luar negeri Ke Arab Saudi, ke Taiwan Jadi TKI Karena dia misalkan dibenci atau dihina oleh saudaranya Maka dia dendam Berangkatlah ke luar negeri Itu salah satunya juga bisa sukses Dia bisa maafin bisa enggak juga bisa sukses Hanya persoalannya pada saat di level paling bawah Seringkali kita menderita dalam perjalanan sukses Dan juga sering akhir juga menderita Dan ini sering terjadi Banyak sekali bahwa orang Sukses motivasinya adalah Fear Motivation Yang kedua adalah Di atas Fear Motivation adalah Reward Motivation Nah Reward Motivation adalah Seseorang yang bekerja Kemudian berusaha Beradaptasi Atau melakukan sebuah perubahan Dimotivasi karena reward Dimotivasi karena iming-iming Hadiah Kemudian bonus dan sebagainya Jadi kalau ada pegawai misalkan yang dia dapat gaji Tapi kerja biasa-biasa Kemudian kalau enggak ada bonus ya biasa Nah itu memang boleh Tapi motivasi masih di level yang kedua Maka biasanya Ujungnya adalah kita sering lelah Sering capek Pada saat iming-iming itu enggak menjadi kenyataan misalkan Dan dalam dunia Misalkan dalam beribadah juga serupa Ketika Tuhan memberikan iming-iming tentang surga dan sebagainya Dan boleh agar kita punya motivasi Tapi level ini baru level yang kedua Jadi pada saat kita misalkan memberikan kontribusi terbaik kepada keluarga Terus anak-anak atau pasangan kita enggak memberikan pujian Kita sakit hati Itu levelnya masih di level yang kedua Kita memberikan terbaik sebagai suami kepada istri Tapi kemudian istri kita malah mungkin enggak mengucapkan terima kasih Malah mungkin mengkritik Dan kita kemudian marah Level kita masih di reward motivation Boleh aja tapi ujungnya kita akan sering sakit Yang ketiga pemirsa di rumah adalah yang disebut dengan need motivation Nah motivasi ketiga ini biasanya Dia sudah tidak lagi melihat karena pujian Karena iming-iming Karena tepuk tangan Tapi memang dia sudah membutuhkan Dia bekerja karena dia membutuhkan mentransformasi dirinya Dia kuliah karena dia membutuhkan untuk menaikkan kualitas dirinya Dia sabar karena dia memang membutuhkan itu Dia ikhlas menjalin hidup ini karena memang dia membutuhkan itu Dia sudah need motivation Dan di atas itu semua pemirsa di rumah adalah dalam buku saya Seven Awareness adalah Love Motivation Motivasi karena cinta Nah seseorang yang berhasil menjadikan cinta sebagai motivasinya Maka dia berhasil menemukan keindahan di mana-mana Di mana-mana dia melihat keindahan Seperti seorang anak kecil kalau bernyanyi Kalau Anda punya anak kecil ponakan Coba lihatlah anak-anak kecil di rumah Kalau bernyanyi pasti di sini senang, di sana senang Di mana-mana hatiku senang Dan anak kecil pasti bernyanyi dengan antusias Melompat, ekspresif sekali Seringkali pada saat bertambah usia Anak kita pun nyanyi agak berubah Di sini senang, di sana nggak senang Jadi kadang senang, kadang nggak senang Terus pada saat dia kuliah, menikah Punya banyak keluarga Kadang-kadang banyak masalah Nyanyian pun berubah pemimpin saya Di sini nggak senang, di sana nggak senang akhirnya Semoga Anda yang berhasil menemukan motivasi karena cinta Anda akan kembali menemukan di sini senang, di sana senang Di mana pun Anda selalu senang dan bahagia pemimpin saya Karena cinta itu, sahabat-sahabat yang gurit Adalah sebuah jalan bagaimana kita menemukan kualitas spiritual kita Kualitas Tuhan kita yang sangat dekat dengan kita Jadi seseorang yang kemudian merawat cintanya Kemudian dan kemudian dia terus enerjikan, dia geser kepada pekerjaan Maka pekerjaan jadi sebuah ibadah Kemudian pada saat dia ya begitu cintanya kepada keluarga Dan dia jadikan sebagai sebuah pelayanan kepada keluarga Maka dia melayani keluarganya sebagai sebuah ibadah Dan Anda bisa bayangkan ketika orang bekerja dengan cinta Maka dia menikmati pekerjaan begitu ringan Saya ingin memberikan tiga kisah nyata yang pernah saya lihat sendiri Ketika saya tes tiga tukang yang sedang bangun tempat ibadah Tukang pertama saya tanya lagi ngapain? Maka dia sedikit cemberut karena sedang bawa semen Satu kantong ya mungkin sangat berat Dan dia bilang, nggak lihat ya Pak lagi bawa semen Kemudian pada hari kedua saya tanya tukang yang sedang motong-motong besi Saya tanya lagi ngapain? Mang gitu ya dibilang, dia motong besi Pak Nggak lihat gitu ya Sambil kayaknya karena ditanya agak sore udah lelah Tapi ada satu tukang yang saya tanya lagi ngapain? Mang dia sambil ngaduk dan ngangkat batak gitu Dia tersenyum dan sambil bernyanyi yang positif Saya tanya kenapa Bapak berbeda? Dia bilang, saya lagi bangun istana buat akhirat saya Ternyata sedang bangun masjid Itu sama, ada di gaji yang sama, di bayar yang sama tiga tukang tadi Tapi tika tukang yang ketiga dia memasukkan cinta dalam pekerjaannya Maka dia mempunyai nilai lebih Berdampak kepada etos kerja dia Berdampak kepada gairah hidup dia Berdampak kepada visi dia Yang terjadi adalah dia begitu menikmati kehidupannya pemirsa Jadi seringkali kita bagikan tukang yang pertama Kita bekerja, dibayar sesuai dengan apa yang kita lakukan Tapi sebatas itu Tapi pada saat Anda memasukkan cinta dalam urusan pekerjaan Anda Anda mencintai pekerjaan Anda Anda menjadi diri sendiri Maka pekerjaan berat pun begitu mudah pemirsa Dan itu sangat indah sekali sahabat-sahabat yang kulit Dan dalam quote saya tentang ini Ada satu quote yang sangat menarik Bahwa jadikan cinta sebagai ibadah Dan beribadalah dengan cinta Semoga Anda berhasil menjadikan ibadah Anda Dengan motivasi cinta Sehingga Anda walaupun lama Atau berat Anda menjalankan dengan begitu mudah dan ringan Dan semoga pekerjaan Anda Berkeluarga Kemudian bermasyarakat Menjadi ibadah Dan salah satu alasan kenapa Tuhan Masukkan Anda ke surga Karena Anda melakukannya dengan cinta Saya, Anak Kosim Yusuf Penulis buku The Seven Awareness Sampai ketemu di program yang sama Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton